Pada saat saya membudaya makut ini, pastinya akan saya perhatikan khusus karena bagi saya makut ini adalah metode yang sangat bagus dan juga karena tempat saya yang digunakan untuk tempat penelitian atau tempat belajar bagi masyarakat dan masyarakat puas jadi saya harus mengatur cara maka makut saya ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya Raya Kesendirika Aliasya dari SMP 6 Surabaya Saya adalah pangeran lingkungan hidup tahun 2021 Selain itu juga, saya telah menjuarai keluarga saya dari Klaim juara 1 dan juara 2 pada tahun 2020 dan 2021 Proyek lingkungan hidup saya ini berjudul My Food Waste My Adventure di mana saya mengolah sampah organik menggunakan metode makut BASF Sebenarnya saya telah mengikuti atau mendalami dunia lingkungan ini awalnya pada tahun 2019 Tapi kalau mengerti masalah tentang lingkungan ini saya sudah mengerti dari sekitar SD kelas 6 Tapi saya baru memulai untuk menjadi aktivis lingkungan pada kelas SMP kelas 1 Alasan saya mengambil proyek ini karena yang pertama itu pada kesadaran masyarakat Kenapa kesadaran masyarakat? Karena berdasarkan dari pengalaman saya juga Banyak sekali masyarakat yang lebih suka mengolah sampah anorganik dibandingkan dengan sampah organik Sehingga pengolahan sampah organik di Indonesia, khususnya di Surabaya, sangat kurang optimal Selain itu juga, saya mengambil dari data FHO Kalau Indonesia itu sebenarnya menghasilkan sampah organik sebanyak 1,3 juta ton per tahunnya Sehingga pada data tersebut, saya tertarik untuk mengolah sampah organik menggunakan metode makut Pada saat saya membudidaya makut ini, pastinya akan saya peragukan khusus Karena bagi saya makut ini adalah metode yang sangat bagus Dan juga karena tempat saya ini digunakan untuk tempat pendidikan atau tempat belajar Bagi masyarakat-masyarakat luas Jadi saya harus mengatur cara makan makut saya ini Contohnya saya membuat seperti komposisi di mana saya menggunakan 50% nasi, 25% buah-buahan, dan 25% sayuran Sehingga media yang berada pada makut tidak basah Dan juga reskot atau pupuk organik padat yang dihasilkan dari makut itu menjadi lebih bagus Daripada menggunakan makanan yang tidak diatur Selama saya mendampingi putra saya mengikuti pangeran lingkungan hidup ini Banyak sekali manfaat yang saya rasakan Terutama untuk perkembangan dari area sendiri Kaitannya dengan masalah lingkungan Yang kedua, ilmu tersebut juga secara tidak langsung akan menambah ilmu saya Mengenai budidaya makut ini Karena terus terang saja Tanpa adanya kegiatan ini dari pangeran lingkungan hidup Kemungkinan juga dari saya sendiri untuk mengetahui akan Apa lingkungan itu kita kurang gitu loh Dengan adanya kompetisi ini secara tidak langsung Kita artinya juga belajar gitu loh Juga belajar untuk bagaimana kita bersikap berhadap lingkungan Dan ini juga sangat bagus sekali untuk perkembangan anak saya ke depannya Jadi mereka sejak ini sudah dibiasakan untuk mengenal dengan lingkungan ini Cara saya untuk mengatur kegiatan sekolah dengan pangkut adalah Saya membuat tabel tentang yang important dan not important Jadi saya bisa menyendirikan antara tugas sekolah dan pekerjaan pangkut Nah selain itu juga sekolah saya kan mulai pada jam sekitar jam 8 hingga jam 12 Setelah itu saya akan mengerjakan tugas Dan di sela-sela tersebut saya bisa mengerjakan proyek pangkut saya ini Perbedaan anak saya sebelum ikut kompetisi dengan tidak itu sangat jauh sekali Sebelum kita tahu tentang kompetisi untuk pangeran lingkungan hidup Atau kaitannya dengan lingkungan ini Kita istilahnya terhadap lingkungan kita acuh tak acuh Artinya apa terhadap contoh kecilnya terhadap tanaman terhadap apa Kita seakan-akan tidak menghiraukan Dengan adanya kompetisi ini secara tidak langsung Kita perhatian kita terhadap lingkungan itu besar sekali Artinya apa kita misalkan kemana-mana kita bawa tumbler Atau kita istilahnya kalau kemana-mana itu mesti kita lihat sampah yang berserakan Artinya kita berusaha bagaimana untuk sampah-sampah tersebut Istilahnya tidak sampai terjadi berserakan Artinya di rumah itu dengan kondisi kita mengenal lingkungan Kita semakin jaga di rumah itu kita jaga Jangan sampai sampah itu istilahnya tidak dimanfaatkan Mungkin pebudayaan Maggot ini untuk warga sini mungkin bagus Karena mengurangi sampah, mengurangi bahan-bahan makanan yang terbuang Mungkin untuk Maggot ini dimakan Maggot Nanti kalau waktunya panen kan bisa menghasilkan uang masa pandemi Dan mungkin dari warga sini mungkin kurang koordinasi mungkin Mungkin saya usahakan nanti akan saya usahakan warga disini untuk bisa mendukung Pembudayaan Maggot ini Yang saya dapat dari pembudayaan Maggot ini tentunya sangat banyak Sekali yang bisa kita dapat adalah yang pertama produk sampingan Produk sampingan ini lebih banyak daripada yang saya dapatkan sebenarnya Tetapi karena pengalaman saya dalam membudaya Maggot ini masih sekitar 2-1 tahun Jadi saya baru menemukan beberapa produk yang dapat dihasilkan dari Maggot ini Selain itu juga dengan membudaya Maggot kita bisa mendapatkan keuntungan Atau ekonomi yang lebih yang bagus di masa pandemi ini Seperti yang kita ketahui ekonomi kita kan lagi terpuruk Jadi dengan adanya Maggot ini kita bisa menyelamatkan lingkungan Dan juga bisa mendapatkan keuntungan yang tentunya sangat berdampak baik untuk kita sendiri Selain itu juga saya mendapatkan banyak sekali pengalaman Salah satunya adalah pengalaman mengenai lingkungan Contohnya memilah sampah, mengolah sampah dan juga cara mengurangi sampah Untuk kedepannya untuk proyek Maggot ini Kita sebenarnya sudah dihubungi dari pihak kelurahan Tempoh hari itu datang ke sini Melihat IG-nya Arya bersama kakaknya Mereka tertarik gitu loh Tertarik sampai akhirnya mereka menawarkan diri Akhirnya berkas-berkas itu disuruh menyiapkan Nanti mereka urus menjadi UKM termuda Nantinya mungkin itu akan sangat berguna bagi anak saya atau kita Sebagai orang tua untuk kedepannya Proyek ini bisa produktif ya Bisa punya hasil yang nyata Dan keperlingkungan Dan juga dapat menghasilkan sesuatu yang berharga dari sisi nilai ekonominya Rencana saya kedepannya Saya ingin lebih membagikan ilmu mengenai Maggot ini kepada masyarakat keluar Saya juga ingin lebih bekerja sama dengan kampung-kampung yang masih belum saya adopsi Atau kampung-kampung yang masih belum paham mengenai Maggot Tantinya juga saya ingin lebih serius di bidang penjualan Agar yang belajar mengenai Maggot ini bisa mengerti dampak positif yang bisa dihasilkan Salah satunya adalah pendapatan uang Bagi teman-teman, bapak-bapak dan ibu-ibu yang telah menonton video Tenai Hijau ID ini Bagi yang tertarik dapat menghubungi IG saya Yaitu Arya Anggis Kecendria Di sana bapak-bapak dan ibu-ibu bisa melihat kegiatan saya setiap hari Dan juga dapat menghubungi saya jika ingin baca mengenai Maggot ini Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe Dan terima kasih teman-teman telah menonton Saya Arya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh